Jalan-jalan kali ini kami akan mengajak Anda ke air terjun benang kelambu yang ada di desa Ayberi Batu Keliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Dari namanya saja siapa saja pasti dibuat penasaran untuk mencapai air terjun yang berjarak 30 km dari pusat kota Mataram ini. Bahkan ini bisa ditempuh dalam satu jam perjalanan. Nah sebelum ke air terjun benang kelambu kami mencoba mengajak Anda untuk melihat terlebih dahulu air terjun benang setukal. Oke semuanya ini berjumpa lagi dengan saya Hasbi Al-Hawarizmi yang akan menemani Anda dalam acara mampir yuk. Nah tepat di belakang saya ini sudah ada air terjun benang setukal ya. Air terjun yang dikenal oleh banyak masyarakat lokal sebagai salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Tetapi di sini biasanya masyarakat mengenal dua air terjun ya yang ada di desa Ayberi Kecamatan Batu Keliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yaitu air terjun benang setukal dan air terjun benang kelambu. Namun di sini saya akan mengajak pemirsa untuk mengeksplor beberapa air terjun yang ada di Kecamatan Batu Keliang Utara ini. Ingin tahu? Yuk langsung saja kita telusuri. Kalau melalui jaru trekking No Ojek, air terjun benang setukal lebih dahulu kita datangi. Air terjun ini memiliki tiga terjunan dengan ketinggian hampir sama. Di bawahnya terdapat kolam yang tentu aman untuk berenang. Biasanya air terjun benang setukal dikunjungi oleh para pengunjung yang terbilang sudah sepuh. Lokasi ini juga memiliki banyak fasilitas seperti gazibu, kamar ganti, dan toilet. Di tengah air terjun tampak bapak-bapak jualan manisan, kalau bahasa sempat sih disebut gula bulu kucing. Ada yang tahu enggak jajaran ini? Assalamualaikum Pak. Ngapain jualan ini? Halus manis nih. Apa namanya? Halus manis. Halus manis. Boleh tahu dengan bapak siapa? Seyara dan ini Pak? Baharudin. Pak Baharudin. Ini jualan ke sini setiap hari Pak? Enggak. Setiap hari lain, lain, lain. Besok lain. Kalau ini dijualnya? Jual keliling ya. Bapak aslinya dari mana? Kelihnya lemur timur, Mangkerang. Lembur timur. Tapi tinggal di lemur tengah. Lembur tengahnya di bagian mana Pak? Susun penginam. Susun penginam. Jaraknya dari sini jauh atau gimana? Satu kilo setengah. Satu kilo setengah. Berarti tadi ke sini naik motor, Pak? Enggak. Ada anak saya yang ngantar. Oh, mantar. Jadi ini, apa tadi namanya? Halus manis. Halus manis ya. Biasanya judul harganya berapa, Pak? Rp5.000-Rp10.000. Rp5.000-Rp10.000. Rp2.000-Rp10.000. Rp2.000-Rp10.000 paling bawah. Rp2.000 paling bawahnya. Nah, terus itu ini habis dalam berapa jam gitu, Pak? Dia habis. Tentu, kita sampai jam 2-3.000 habis. Ini jualan-jualannya dari jam berapa, Pak? Jam 8, tadi jual dirinya. Jam 8. Sampai sini jam 9. Kalau dia habis ini berapa pendapatannya, Pak? Rp200.000. Rp300.000 kalau tidak. Bira-bira anak belanja, Pak. Ini dibuat sendiri atau ngambil di orang, Pak? Sendiri. Sendiri. Boleh dikurangin rupanya, Pak? Saya mau beli deh, Pak. Beli Rp5.000. Boleh diandungin Rp5.000 harga Rp5.000, ya? Ini pakai gula asli atau ada pemanis di pakaiannya, Pak? Gula putih tidak ada pemanis. Kalau ada pemanis, boleh jadi. Dia bisa. Dia pakai alat dibuat ini, Pak? Tidak pakai wajan, Pak. Oh, berarti manual, Pak? Manual. Terus kalau warna-warna ini kan ada warna merah, ya, Pak? Pakai alat dibuatnya, Pak? Istibiri, itu. Apa ini pakenya, Pak? Istibiri. Kayak sejenis apa, tuh? Ada botol yang bulat juga. Jadi nanti ini pagi wajan itu diaduk terus, ya, Pak? Tidak ada, ada aduk. Sudah masak, sudah matang. Kita aduk di luar. Sudah jadi, dulu masukkan dan begini aja. Jadi ini, Pak, sebelumnya itu pakai memang gula pasir yang masih nganuk. Terus nanti diairin gitu, Pak? Gula jenisnya. Gula jenisnya. Terus nanti, ini ada alatnya, terus dia ngembang kayak gini, Pak? Ada di rumah. Oh, iya. Sudah jadi, masukkan di dalam. Nanti ini benar-benar nggak bikin batu, ya? Ada dari gula suli. Coba semeton, kita cobain. Ini namanya halus manis. Halus manis, ya. Matanya agak dikit kasar, ya, daripada yang dijual. Oh, itu gula kapas. Kayak gula kapas, tuh. Tapi hampir mirip rasanya, semeton. Kalau kita lihat, terima kasih, Pak. Sudah puas di air terjun Menas Tukul, baru lanjut ke air terjun Benang Kelambu. Pengunjung harus berjalan kaki, melewati jalan setapak, serta menuruni ratusan anak tangga. Sepanjang perjalanan, tak hanya disuguhkan panorama hutan. Pengunjung pun ditemani kicauan burun yang saling bersahutan. Wah, ternyata air terjun yang keluar dari rongga pohon menyerupai kelambu sangat tipis dan lembut. Membuat tempat wisata ini disebut air terjun Benang Kelambu. Oke, semua teman, sekarang kita sudah sampai di ikon utama air terjun yang ada di desa Aikberi ini. Namanya air terjun Benang Kelambu. Di air terjun ini sudah dilengkapi beberapa fasilitas dan spot-spot foto tentunya. Yang Instagram-nable banget. Di sana juga telah disediakan musola dan beberapa lapak untuk kita makan dan jajanan. Ingin tahu juga beberapa air terjun yang ada di Aikberi ini? Tetap ikutin kita. Saat akhir pekan, air terjun yang bersumber dari segara anak ini ramai dikunjungi oleh wisatawan. Oke, semua teman, inilah dia suasana air terjun Benang Kelambu. Sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan. Karena kebetulan juga bulan ini adalah bulan libur atau hari libur ya. Sehingga air terjun Benang Kelambu ini menjadi tujuan para wisatawan. Air terjun Benang Kelambu ini dulu mempunyai cerita bahwasannya Dewi Anjani pernah mandi di sini. Dan mengapa dia dinamakan Benang Kelambu? Karena benang itu berarti benang, Kelambu itu berarti tirai. Coba kita lihat airnya. Airnya yang sangat mirip seperti Kelambu. Dikarenakan dia itu langsung jatuh dari dedaunan. Sehingga airnya itu tidak besar-besar jatuhnya. Dia itu seperti butiran-butiran halus sehingga dinamakan Kelambu. Oke semua teman, sekarang saya sudah bersama dengan beberapa pengunjung yang ada di air terjun Benang Kelambu. Yuk kita tanya mereka gimana perjalanan yang ke sini. Halo kak. Hai. Hai. Boleh tahu nih siapa namanya? Perkenalkan nama saya Nur Hasanah. Nur Hasanah. Nah kak Nur Hasanah ini dari mana? Saya dari Peraya Timur. Peraya Timur. Masih sekolah apa sudah? Baru masuk kuliah di semester 1. Berarti sekarang ini gak habisin waktu libur ya kak ya? Iya. Ini teman-temannya? Iya ini teman-teman saya. Ini namanya Ica, ini namanya Yudita, ini namanya Fitri. Boleh diceritain gak sedikit kak? Gimana sih tadi perjalanannya ke sini? Perjalanannya sih menyenangkan tapi melalahkan. Mengapa memilih air terjun Benang Kelambu ini menjadi sport wisata? Tujuan wisatanya? Karena, karena ini tuh menjadi tujuan kita, ini tuh menjadi salah satu list dari tempat wisata-wisata yang kita mau kunjungi. Karena di sini tuh emang view-nya sih bagus, terus banyak dikunjungi orang, terus kayak pemandangannya bagus, emang cocok untuk healing-healing buat liburan aja sih. Tadi yang dibawa ke sini apa aja kak tuh? Yang dibawa ke sini? Ini dia bawa motor, baju, buat mandi, terus bawa, apa sih? Gak ada yang, yang gak ada yang berseripet-seripet ames. Gak bawa makanan di luar, dari luar, di rumah? Makan di sini. Jadi di sini memang tujuan ya halisnya? Harapan ke depan nih buat wisata yang ada di lompok? Buat ke depannya sih, kayak buat perjalanannya aja gitu, lebih menyediakan kayak jembatan, biar kita gak terlalu cape lah buat naik tangga, turun tangga, kayak ada jembatan biar langsung gitu aja. Oke kak, terima kasih ya atas responnya. Semoga nanti ini wisata di lompok ini jalannya makin diperbarui. Oke, thank you. Baik, teman-teman, sekarang saya sudah dengan salah satu pengunjung yang ada di air terjun menang kolam buho, pak. Berapa namanya, pak? Saya Topan. Topan. Nah, Pak Topan dari mana, pak? Dari Gerung. Dari Gerung. Oh, lompok barat ya, pak ya? Lompok barat. Di sini, pak, kerja atau memang liburan? Kita lagi liburan aja. Liburan, nah. Gimana nih tadi, pak, perjalanannya ke sini? Lumayan, lumayan jauh dan menantang juga. Gimana tanggapan bapak tentang jalannya menuju ke sini, track-nya gitu? Track sepertinya agak sedikit membahayakan ketika di musim hujan, karena ada beberapa titik yang rawan kepleser. Jadi, kalau bisa mungkin dari pemerintah ke tempat, pertama yang di paru wisata, mungkin agar lebih memperhatikan untuk keselamatan pengunjung di sini. Nah, mengapa nih Pak Topan memilih air tajuan Berang Kelambu ini sebagai tujuan wisatanya? Karena kita udah searching-searching, ini salah satu yang ikonik ya, yang bisa dijelajahi, itu di Benang Kelambu ini. Harapan lain untuk wisata Berang Kelambu ini apa sih? Harapannya, semoga khususnya agar bisa akses roda empat itu bisa sampai ke lokasi. Terima kasih, Pak Topan, atas tanggapannya. Itulah tadi tanggapan dari salah satu wisatawan yang ada di air terjun Berang Kelambu. Sebetulnya, ada lima air terjun di lokasi ini dan tidak banyak orang yang tahu. Selain karena tidak diperkenankan di kunjungi, tapi akses dalangnya juga cukup rumit sih. Bahkan, ada beberapa jalan yang ditutup oleh warga dikarenakan air terjun ini dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan air minum. Oke, Selatan Emi, ini adalah salah satu hidden waterfall yang ada di desa Ibarri ini ya. Sebenarnya dulu akses jalannya ke sini itu udah ada ya, tapi tidak tahu sekarang ini udah mulai rusak. Ini bukan sengaja ditutup ya oleh warga desa, tetapi ini hidden waterfall ini bukan tujuan destinasi wisata ya. Sehingga warga disini menyembunyikan waterfall ini, karena waterfall ini memang dihususkan untuk kebutuhan air besi minum warga. Supaya tidak dikotori oleh wisatawan. Ingin tahu gimana rupanya hidden waterfall ini? Yuk, langsung saja. Namun, siapa sangka tak jauh dari kedua air terjun tersebut, ada juga air terjun yang menyimpan persona yang sangat luar biasa. Yakni, air terjun seseri. Air terjun seseri ini masuk ke dalam bagian dari goesit kawasan Gova Kerenjani Lombok. Sehingga tak merasa heran jika kawasan ini sangat rindang, dipenuhi tumbuhan hijau dengan suasana sejuk dan menyegarkan. Jika merasa penat dengan aktivitas sehari-hari, sangat cocok untuk datang berkunjung ke tempat air terjun yang satu ini untuk menghirup udara segar. Terlebih lagi jika miliki jiwa petualang yang tinggi. Lata air terjun yang berada di jalur pendakian Gunung Geringjani yang masih baru dibuka akan memperlihatkan keindahan alam sekitar yang sangat natural dan asri. Perpongonan hijau yang rimbun bahkan menjala di tebing bebatuan sekitar air terjun membuat mata terasa sangat segar. Air yang mengalir di salah satu bebatuan dan dedaunan yang merambat membuat kesan yang sangat indah di air terjun ini. Air sungai yang melewati bebatuan pun sangat menyegarkan mata dan telinga karena suara percikan air yang mengalir. Pemandangan yang cantik ini tentu saja menarik hati para wisatawan untuk berdatangan langsung ke air terjun seseri. Air terjun seseri mengalirkan air langsung dari gunung yang ada di atasnya. Jika ditarik garis menuju ke sumber air maka akan mengarah ke Gunung Geringjani langsung. Tak heran aliran air yang dibawa ini sangat segar dan jernih. Air terjun ini juga menjatuhkan air dari selah-selah dedaunan rindang dengan ketinggian kurang lebih 15 meter. Di bawah air terjun terdapat sungai yang mengalir dan sering wisatawan mandi atau sekedar bermain air di alirannya. Bahkan karena aliran air yang sangat bersih, jernih dan segar wisatawan pun bisa langsung meminum air tersebut. Ketika menuju ke lokasi air terjun ini, wisatawan diharuskan melewati perjalanan yang hanya berupa jalan setapak dari lokasi parkiran motor. Akan terasa sangat menyenangkan melewati hutan dan bebatangan pohon bersama-sama untuk menuju ke air terjun seseri. Wisatawan yang menyukai kegiatan petualang akan merasa menyatu langsung dengan alam. Perjalanan memang tak memakan waktu lama, hanya sekitar 30 menit saja. Ketika sedang berjalan, wisatawan diharapkan berhati-hati karena jalan cukup licin dan ada banyak batang pohon yang menutupi jalan. Air terjun ini berada dekat dengan jalur pendekian baru ke Gunung Renjani. Selain itu, air terjun ini berada di bawah dari air terjun Benang Setukal. Ada air terjun lainnya yang dekat dengan air terjun seseri ini, namanya air terjun Keliwon yang bisa sekaligus langsung dikunjungi. Kawasan air terjun ini memang paling tepat untuk dikunjungi ketika pagi hari dan jangan pulang terlalu sore. Mengingat jalan yang masih merupakan jalanan setapak di tengah hutan. Ketika musim penghujan tiba, di kawasan ini sering terjadi hujan di siang hari. Oke semua teman, ini dia hot water fall. Biasanya masyarakat menyebut ini adalah air terjun Keliwon ya. Nah, di sini sudah ada beberapa wisatawan dari mancanegara ya. Biasanya mereka itu request dulu kepada guide mau diantarkan ke sini, baru guide itu akan mengantarkannya ke sini. Dan wisatawan asing ya yang sering berkunjung ke sini, kalau lokal jarang banget nih karena akses jalan masuknya ke sini itu sangat sulit. Minta bantu masyarakat sekitar untuk menjadi tour atau guide jika merasa kebingungan menemukan jalan menuju lokasi pasti air terjun. Yang ditunggu kalian adalah ini dia, satu spot air terjun terakhir yang kami kunjungi terletak di tengah-tengah hutan desa air beri. Untuk menuju ke air terjun ini butuh perjuangan ekstra karena medan untuk kesana sulit untuk dijangkau. Tentu rintangan batu yang sangat decing dan sangat besar harus dilewati. Dan benar, beberapa batu besar seolah-olah menjadi penghalang kami untuk dapat mencapai air terjun tersebut. Lokasinya yang tersembunyi membuat air terjun ini tidak sepopuler air terjun yang ada di benar seturkel dan benar kelambu. Oke teman-teman, akhirnya kita menemukan terakhir satu kite waterfall yang jarang banget dicunjungin. Bahkan ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk menuju sungai ini. Yuk kita lihat saja gimana rupa air terjunnya. Ini dia satu-satunya. Ini kita masih belum tahu apa namanya. Kita namain aja air terjun tersebut. Karena air terjun ini belum didatangi oleh pengunjung, maka keadaannya sangat sepi. Sehingga kita bisa berenang dengan bebas selonjoran kaki setelah melewati medan yang cukup sulit dan licin. Oke teman-teman, jadi untuk menimati suasana dan siu air terjun yang sangat besar seperti ini harus melewati jalan yang bergerak terjang. Itu itu harus menuju di sinai. Kemudian juga air terjun ini memang benar-benar tertutup banget karena dikelilingi oleh beberapa tebing ya. Dan air-air tersebut keluar dari lubang-lubang tebing ini seperti yang Komirsa saksikan saat ini. Nah saya tadi sudah coba mandi dan kedalamannya nggak terlalu dalam ya. Sedang saja. Tetapi untuk akses ke sini itu, butuh perjuangan banget sih. Nah itulah ulasan lengkap mengenai destinasi air terjun seserai yang ada di Aikberi, Lombok Tengah. Jangan lupa untuk datang berkunjung dan menimati secara langsung ke asrian alam sekitar air terjun. Oke sematuan dan yang terakhir, yang di belakang saya ini namanya air terjun seserai. Salah satu height waterfall juga. Nah tadi sematuan juga sudah ikuti kami kan menjelajahi beberapa air terjun yang ada di desa Aikberi ini. Nah untuk kalian yang mau berkunjung ke air terjun yang tersembunyi, kami rekomendasikan untuk menghubungi gayet. Karena air terjun yang tersembunyi ini memiliki trek yang cukup menakutkan ya. Dan tentunya terjal banget sehingga butuh seperti yang sangat kuat dan aman tentunya. Oke mungkin ini aja untuk hari ini. Saya Hasbial Hawa Rizmi. Pamit untuk diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.